Akibat coco buruk, banyak nelayan di Pangkal Pinang yang enggan melaut. Hal ini berimbas dengan kenaikan harga ikan. Salah satunya, harga ikan di pasar tradisional Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Blitung yang naik sejak 2 pekan terakhir. Menurut salah satu pedagang, pendapatan mereka menurun hingga 50% dari sebelumnya mampu menjual 40 kg ikan per hari, kini hanya mampu menjual ikan 20 kg per hari. Terima kasih. Dari TPI itu kan, dari Sadai, dari Pungo, dari Tewalini. Ya mungkin dengan kenaikan harga itu pengaruh nggak Bang dengan omset Bang? Pengaruh lah. Berapa besar pengaruhnya Bang? Kita 50% Sebelumnya berapa kilo per hari sebelum naik? Sebelum naik, bisa sekitar 40-40 jam. Sekarang? Sekarang hanya 20-20 kg. Per hari ya. Pedagang pun mengurangi stok jual mereka yang biasanya menyetok 70 kg ikan per hari, kini hanya menyetok ikan 50 kg per hari. Dua Raka Persetio, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung.